Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas terkait Instruksi Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo Subianto Dalam instruksi itu Presiden Jokowi meminta kepada Menhan Untuk mengurangi import alat-alat pertahanan dari luar negeri Dan meminta Menhan untuk mengoptimalkan industri pertahanan dalam negeri Karena itu kemarin Prabowo Subianto mengunjungi sebuah perusahaan PT Pindad Dimana PT Pindad ini memproduksi alat-alat tempur TNI Karena itu beliau kesana dan menjajal sebuah kendaraan taktis rantis yaitu Komodo Dan juga mencoba senjata buatan Pindad Nah untuk menindaklanjuti itu teman-teman disini ada dua berita yang cukup menarik untuk kita bahas Yang pertama Prabowo temui Lutbismar Panjaitan Minta saran dan masukan Karena Lutbismar Panjaitan adalah senior dari Prabowo Subianto Karena itu Prabowo berkunjung ke sana Yang kedua berita yang cukup menarik yaitu Prabowo mulai mendalami kemampuan industri pertahanan dalam negeri Nah itu teman-teman dua berita yang akan kami sajikan Tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Prabowo temui Lutbismar Panjaitan Minta saran karena Lutbismar adalah senior Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lutbismar Panjaitan Di Gedung Kemenko Maritim dan Industri Jalan Tamrin, Jakarta Pusat pada rekamis 7 November 2019 Pertemuan itu berlangsung kurang lebih dari satu jam Prabowo mengenakan baju yang menjadi ciri khasnya Kemeja berwarna coklat muda Ditemani langsung oleh Lutbismar saat turun ke lobby Untuk bertemu dengan awak media Prabowo mengaku banyak meminta saran kepada Lutbismar Mantan komandan kodiklat TNI Angkatan Darat TNI itu Merupakan seniornya sekaligus menko di bidang kemaritiman Beliau senior saya Beliau menko di bidang maritim Ya saya tentunya minta saran Minta pemikiran beliau Kata Prabowo Subianto Ia juga mengaku akan berkeliling ke kementerian dan lembaga lain Untuk meminta saran dan masukan Termasuk dalam bidang pertahanan Dalam kesempatan itu Prabowo juga menyebut Semua proyek warisan dari menteri pertahanan sebelumnya Akan dia kaji semua Termasuk soal proyek pesawat tempur Hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan Korea Fighter Experiment Atau Indonesia Fighter Experiment KF-8 EF-8 Kita kaji semua ya Kita semua kaji Kita kaji ya Kata Prabowo Subianto Proyek pengembangan pesawat tempur KF-8 EF-8 ini Pernah tertunda pada tahun 2009 Pada 7 Januari 2016 Indonesia dan Korea Selatan Menandatangani KOSER Agreement Diketahui Prabowo Subianto dan Luhut Pernah melakukan pertemuan tertutup Sebelum pencalonan di Pilpres 2019 Di sebuah restoran Jepang di Jakarta Kedekatan dua tokoh itu pun terjadi Saat masih sama-sama mengabdi di militer Saat Luhut mengomandoi data semen khusus 81 Penanggulangan teroris Pada dekade 1980-an silam Prabowo adalah wakilnya Nah itulah teman-teman Kunjungan Prabowo Subianto Kepada Luhut Bismar Panjaitan Yang sama-sama pernah berkarir di TNI Angkatan Darat Dan bagaimanapun juga Luhut Bismar adalah senior dari Prabowo Subianto Karena itu Masukkan saran dari Luhut Bismar Panjaitan Ini diminta oleh Prabowo Subianto Untuk memantapkan sistem pertahanan negara kita Kemudian berita yang kedua teman-teman Yang cukup menarik juga Bahwa Prabowo mulai dalami Kemampuan industri pertahanan dalam negeri Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto Bersama Wakil Menteri Pertahanan Wa Menhan Wahyu Sakti Trenggono Berkunjung ke PT Pindad kemarin Pertanggal 6 November 2019 Mereka melihat langsung Kemampuan industri pertahanan Atau Inhan Dalam Negeri Menurut Trenggono Dirinya bersama Prabowo Ingin memastikan Setiap persoalan yang menghambat Perkembangan industri pertahanan Dalam negeri ini bisa diatasi Kan kita juga ingin mengembangkan Industri pertahanan nasional Ungkapnya Itu penting agar Inhan Lokal Mampu menyuplai kebutuhan Angkatan Bersenjata Tanah Air Sebelum berkunjung ke Pindad Iaknya berkoordinasi dengan Mabes TNI Dan 3 Matra TNI Sebagai pengguna alat utama Sistem Persenjataan Alusista Pandangan Mabes TNI Bersama 3 Matra TNI Harus didengar Kami diskusi lagi Kira-kira perkembangan ke depan Dari sisi kebutuhan alusista kita Bukan hanya PT Bindad Wahyu menyebut PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia Atau PT DI Juga punya peran Dalam pemenuhan alusista TNI Misalnya PT PAL Yang sudah biasa membangun kapal selam Dan PT DI Yang memproduksi pesawat TNI Angkatan Udara Dia mengakui Ada banyak pekerjaan Terkait dengan inhan dalam negeri Namun semua itu masih didalami Tujuannya Solusi yang ditemukan tepat dan efektif Misalnya Sudah sejauh mana Kita punya kemampuan membangun kapal selam Itu sedang kita dalami Walau belum lama bertugas Terengguna memastikan Bahwa dirinya dan Prabowo Sudah bicara banyak Soal alusista Sebagai mana disampaikan Prabowo Ketika datang ke Mabes TNI Kemenham punya komitmen Untuk memperkuat TNI Salah satunya Dengan memenuhi kebutuhan alusista Selain memastikan Kesiapan inhan Atau industri pertahanan dalam negeri Kerjasama pengadaan alusista Dengan negara-negara sahabat Juga dievaluasi Contohnya pembangunan pasawat tempur Yang dilaksanakan bersama Korea Selatan Nah itulah teman-teman Beberapa PR yang harus diselesaikan Prabowo Subianto Terkait dengan pertahanan dalam negeri Pertahanan dalam negeri harus kuat Dengan begitu Indonesia akan semakin disegani di dunia luar Karena itu alat-alat pertahanan Mesti harus ditingkatkan kualitasnya Dan juga pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Agar alat-alat pertahanan negara ini Sebisa mungkin diproduksi dalam negeri Yaitu dengan memaksimalkan PT PAL PT Dergantara Indonesia Dan PT Pindad Jadi tiga industri dalam negeri ini Yang harus dimaksimalkan Agar kita tidak tergantung Dengan alusista yang diproduksi Dari luar negeri Ini adalah cara yang cerdas Cara yang bagus Agar Prabowo segera memaksimalkan potensi industri dalam negeri Untuk memenuhi alusista Kemudian alat-alat pertahanan Yang diputuhkan oleh TNI Nah itulah teman-teman Pembahasan kita hari ini Terkait kerja-kerja yang harus dilakukan oleh Prabowo Subianto Dan terakhir teman-teman Jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!